Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu Semoga kalian sehat semuanya Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Alapah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Doa dimulai Doa selesai Sebelumnya kita sudah pernah bertemu di pelajaran pertama Pada daring yang pertama Ini pertemuan kedua kita pada daring Dimana materi kita hari ini mengenai Menganalisis data akun perusahaan manufaktur Dimana indikatornya yang pertama Membuka file Yang kedua membuat data akun Tujuannya agar kalian tahu bagaimana sih Cara membuka file Dan yang kedua kalian tahu Akun-akun apa saja yang ada di MyO Untuk lebih lanjut Kita langsung saja masuk ke materi Kalau untuk membuka file Nanti ibu langsung saja ke dalam praktek Sekarang ibu akan menjelaskan akun-akun apa saja yang ada pada MyO Yang pertama itu ada aset Dengan kode 1 atau 1000 Aset itu harta Akun harta apa saja yang ada terbesar di aset Yang kedua Liability Liability itu hutang Kode yang ketiga Equity atau hard modal Yang keempat Income atau pendapatan Kode yang kelima Cost of goods sold atau harga pokok penjualan Dan yang keenam Expense atau beban Yang ketujuh Gimana yuk? Angka tujuh itu didapatkan Dia masuk ke kode nomor delapan Langsung ke kode nomor delapan Kalau kode nomor delapan itu Order income atau pendapatan lainnya Lalu masuk ke kode yang sembilan Order expense atau beban lainnya Untuk lebih lanjut sekarang ibu masuk saja ke dalam aplikasi MyO Ini adalah menu yang ada pada comment center Dimana ada account Banking Sales Time billing Purchase Payroll Inventory Dan card file Karena kita mau membuat daftar akun yang baru Maka yang kita pilih account Setelah account Kita klik account list Di sini all accounts ini Kumpulan dari semua akun Dimana ada akun aset Atau harta Dengan kode satu Dan kode dua Liability Atau hutang Dan kode tiga Equity Atau modal Kode empat Income atau pendapatan Dan cost of sale Atau harga pokok penjualan Kode lima Expense Enam Dan order income ini Kode delapan Order expense Kode sembilan Kita masuk saja ke akun yang pertama Yaitu akun aset Untuk membuat akun baru Maka klik new Lihat buku halaman 19 Yaitu dengan nomor akun 1110 Enter Dengan nama akun Card Dengan tipe akun Bank Sebelumnya Pilih dulu apakah dia header Atau detail Karena card ini termasuk detail Maka kita klik detail Kemudian klik ok Begitu juga dengan akun liability Atau hutang Klik new Kodenya 1200 Enter Utang Dagang Dengan tipe akun Atau akun tipe Akun payable Kemudian ok Begitu juga Untuk equity Income Cost of sale Expense Order income Sampai order expense Klik new Lihat kodenya 1100 Beban Administrasi bank Kemudian Klik ok Jika ingin mengubah akun Sumpamanya ini mau diganti Dengan akun lain Maka Pilih Fast kecil 1120 Ganti Menjadikan Kecil Kemudian klik ok Untuk menghapus akun Klik tanda panah Atau pada akun dua kali Klik edit Delete account Untuk contoh Akun yang tidak bisa dihapus Seperti ini Ubah saja nomor akunnya Ke nomor akun yang tinggi Supaya dia berada Di posisi yang paling bawah Sedangkan Daftar akun yang kita buat Di posisi yang paling atas Setelah membuat daftar akun Dari akun aset Sampai akun order expense Maka kita akan lanjut Ke membuat daftar pajak Linkit akun Tapi itu kita pelajari Di minggu depan Semoga anak-anak ibu Bisa memahaminya Dan mempelajarinya dengan baik Jika masih kurang Bisa tanya ibu Dan lihat bukunya Sebelum kita akhiri Alhamdulillah Kita tutup dengan doa Doa dimulai Doa selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati